hai hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik welcome back di segmen analisa pagi di video kali ini kita akan update untuk pergerakan dari market Bitcoin hari di tanggal 3 Februari kita dapat beberapa data kemarin ya FOMC ya kita udah clear kemarin dapat kenaikan suku bunga 25 basis point untuk Amerika Serikat dan saat ini market dalam gejolak yang tinggi ini disertai juga karena indeks dolarnya mengalami trend penurunan sementara dari Eropa Eropa kemarin juga menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point teman-teman dari sebelumnya 2,5% sekarang jadi 3% dan dari data ini menunjukkan bahwa ya mereka dari euro sendiri harus mengejar ada ketertinggalan mereka terhadap US dollar untuk saat ini lalu hari ini kita akan dapat beberapa event ya yang penting adalah komposit indeks dari Inggris dan ketenaga kerjaan non-pertanian juga untuk Amerika Serikat teman-teman ini data yang kita akan dapatin di hari ini so mungkin akan ada volatilitas yang terjadi pada market kita harus tetap repair apapun yang terjadi karena market saat ini mungkin dalam kondisi yang udah tidak terlalu stabil jadi ya hati-hati lah lalu Inggris-inggris kita lupa terdispill ya Inggris itu naik sekitar 50 basis point juga sebelumnya itu ada di kisaran 3,5% sekarang dinaikkan ke 4% ini tentunya harus menyesuaikan sama posisi US dollar yang udah naikin yang duluan ya dan posisinya saat ini Inggris hubungannya 4% Amerika 4,75% terus euro masih 3% saja Oke kita akan lihat dari news news yang ada di market ada apa aja ini ada kreken kreken salah satu bursa crypto exchange ya dia melakukan shutdown di Abu Dhabi di di apa namanya di Dubai di Uni Emirates Arab teman-teman ehm ini beritanya dilansir oleh Bloomberg Kraken shutdown di Abu Dhabi office dan melakukan layoff PHK karyawan delapan karyawan mereka ya dan dan sekarang ya ini ini delapan karyawan yang berfokus di Middle East teman-teman di Timur Tengah dan juga Afrika Utara jadi ini mengejutkan sih apa ada ini dan mereka dedikit untuk menutup office dan juga suspend yang men-support yang namanya dirham dirham dari Uni Emirates Arab mata uang mereka ya dikatakan di report ini ada lebih dari seribu orang yang yang survive di winter teman-teman di crypto winter dan sepertinya ini karena masalah daripada internal mereka sih makanya mereka harus me-layoff karyawan mereka terus dari berita yang lain ternyata solana juga melakukan shutdown ini dari solana defy protocol nah Everland teman-teman itu melakukan shutdown over liquidity issue ya masalah likuiditas jadi mereka akan tombol restart mereka dan ya semua data transaksi dimatikan karena solana sering sekali error di jaringan dari blockchain mereka aja ini masalah yang masih klasik dan sangat lama dibiarkan dan belum ada belum ada upaya pembaruan lah untuk untuk bagaimana mekanisme daripada transaksi di blockchain ini terus ada berita soal 72 persen institutional trader mereka skeptis skeptical terhadap crypto tahun ini ini dilansir dari JP Morgan kalau kita melihat dari datanya ini ada 72 persen crypto trader ya yang dari institusi itu melihat melihat kripto keraguan-keraguan di kripto teman-teman sementara sisanya ini masih 14 persen ini masih akan melihat kripto untuk jangka panjang mereka maunya trading itu mulai trading di lima tahun ke depan karena sekarang mungkin market cenderung lebih volatile atau agak volatile ya dan juga saat ini baru 8 persen yang melakukan investing di cryptocurrency dari semua institusi baru 8 persen yang masuk dan 6 persen ini mengatakan tidak akan masuk tapi plannya bisa berubah teman-teman jadi ya itulah karena ada beberapa kendala seperti kemarin kan Terra Luna bermasalah terus FDX sekarang bermasalah jadi para investor ini yang memegang dana masyarakat mereka punya punya apa namanya punya kewajiban untuk untuk mengamankan dana para nasabah ini supaya jangan sampai loss di market jadi ya mereka tidak masuk ke cryptocurrency itu tentunya untuk tujuan mengamankan dana para investor karena cryptocurrency itu sangat-sangat liar dunia yang sangat-sangat buas oke itu tadi beberapa good news yang lain ini ada ethereum shanghai fox is coming teman-teman ya shanghai akan menyambut hardfog nya ethereum dan ini berarti tidak ada tidak tidak berarti bahwa investor itu harus ngedam eth ya dalam kondisi newsnya yang bakalan selesai ini hardfog berarti untuk peningkatan kecepatan transaksi dari ethereum sendiri dan juga meningkatkan sistem keamanan dari ethereum oke itu beberapa good news yang cukup bagus lah untuk market terus kemarin juga teman-teman ternyata fear and greed indexnya mengalami trend peningkatan sebelumnya posisinya ada di 56 terus naik ya ke posisi di grid ke 60 artinya adalah di kondisi sekarang market udah kembali mulai confident terhadap Bitcoin dari berita yang lain ini ada Charlie Munger ya ini kakek ini kalau teman-teman tahu videonya itu kan ngefar Bitcoin Bitcoin become 0 jadi ya dia dia lagi kepad nih ya mengatakan bahwa crypto itu ya enggak enggak worth it lah bisa dibilang ketua itu ini begitu-begitu jadi mereka bilang legendary crypto eh ya Cina aja enggak Cina aja ngeband crypto pasal Amerika harus menerima crypto jadi ya ada sebabatlah ini ini nih ini ada berita dari bitham ya ini teman-teman pakai tulisan Korea apa sih teman-teman enggak ngerti kan saya juga enggak ngerti makanya pakai translate jadi jaksa menangkap Kang Jong-hyuk atas tuduhan pelanggaran kepercayaan penggelapan afiliasi bitham bitham ini salah satu crypto exchange mungkin dari Korea Selatan sekarang ini CEO nya lagi ditangkap nih lagi diproses teman-teman Hai lalu dari berita yang lain ini adalah data soal ARK invest ya ini dia bilang bahwa ada beberapa sektor yang mungkin menarik di dunia cryptocurrency yang pertama itu adalah public blockchain ini yang yang ada smart contract nya digital wallet dan lain sebagainya itu ya public blockchain di sektor public blockchain terus yang kedua ini ada multi omik multi omik squeezing ini adalah teknologi yang biologi capabilities teman-teman ini teknologi yang bakalan masuk ke dalam tubuh manusia kalau kita kita lihat sih disini digital biologi kau data ini makan menarik kedepannya terus juga ada energi storage ini yang berhubungan sama Green Energy ya teman-teman terus robotik yang berbasis dengan robotik ya robot yang bisa beradaptasi dan semuanya ini kalau digabung dia akan menjadi artificial intelligence kecerdasan buatan jadi itu beberapa sektor yang mungkin cukup menariklah kedepannya untuk dunia cryptocurrency dan sepertinya peradaban dunia bakal mengarah ke arah sana ini ngeri dan gimana-gimana gitu Hai Oke dari beberapa nih tadi kita udah dapet ya mayoritas daripada Central Bank itu naikin suku bunga dan hari ini Bitcoin eh di pedagang kemarin Bitcoin cukup the price ya dia naik setelah closing teman-teman kita akan cek dia seperti apa kondisi dari Bitcoin sebelumnya kita lihat dulu nih untuk posisi US dollar US dollar belt kembali naik ya setelah dia kemarin drop akibat dari data kenaikan dari suku bunga The Fed yang cuma naik 25 basis point which is sebenarnya Jerome Powell udah sedikit sedikit dovis dalam kondisi kemarin tapi dia masih tetap mengingatkan bahwa semua kebijakan bisa berubah tergantung situasi dari ekonomi jadi udah mulai ada indikasi mereka bakalan soft landing dalam jangka waktu yang menengah lah jadi sekarang mereka tidak terlalu agresif mereka cuma naikin 25 basis point dan ya indeks dollar tertekan kemarin ya sehingga Bitcoin dan kawan-kawan itu sempat naik cukup signifikan lalu posisinya bagaimana saat ini posisi dari indeks dollar itu sedikit mengalami kenaikan teman-teman kita harus muas padai ya Kenapa karena posisi dari indeks dollar sendiri dia belum breakout daripada level support disini jadi sometimes dia belum sub belum breakout maka akan sering ada pullback yang bisa terjadi lagi sometimes dia pullback turun dan sometimes dia di push lagi naik teman-teman jadi ya kita harus tetilah sama kualitas yang terjadi pada market untuk saat ini yang lain emas kena dam kemarin akibat dari kenaikan dari indeks dollar ini berarti banyak orang yang lepas emasnya dalam kondisi sekarang emas berpeluang untuk koreksi dulu lalu dari S&P 500 ternyata menguat teman-teman ini udah mulai jadi tanda S&P 500 breakout daripada Descending Broadening Wage dan dia udah berhasil keluar dari level resistance disini which is ya polanya akan sangat-sangat menarik untuk kita melihat indeks dollar eh sorry maksudnya indeks S&P 500 bakal recover targetku sih bisa ke 4600 something jadi positif telah buat saham Amerika lalu Bitcoin bagaimana kalau kita lihat dari closing time frame daily kemarin Bitcoin so far positif dia bener-bener positif dan setelah closing ternyata harganya cenderung menguat ya kemarin dan posisi saat ini kayaknya udah mulai dapat tekanan seller lagi untuk Bitcoin kita akan aktifkan make the make the kemarin aku udah explain kalau make di kita udah bikin yang namanya Z cross teman-teman jadi ada possibility buat koreksi arah selanjutnya pada Bitcoin jadi kalau menurut saya pribadi jangan FOMO jangan ya agresif teman-teman merasa ketinggalan enggak teman-teman belum ketinggalan kita tunggu aja koreksinya sampai selesai mungkin kita perlu beberapa minggu ya dalam dalam fase koreksi ini atau beberapa hari lah jadi untuk targetnya kemarin aku udah bilang ya kalau Bitcoin itu bisa closing mungkin di kisaran 23.800 kemarin kan ekspektasinya bahwa Bitcoin ini bisa closing sedikit di atas dari candle yang ini kemarin ya jadi kalau Bitcoin bisa closing di atas 23.800 itu tanda yang sangat positif buat market dan kemungkinan masih akan lanjut naik kenapa karena Bitcoin membuat yang namanya higher high baru bukan membuat higher low tapi ternyata kemarin setelah closing Bitcoin bener-bener ditendang naik tapi sekarang udah fase koreksi kembali ya make the udah menunjukkan hal tersebut dat cross tercipta kemudian dari indikator low-end disini menunjukkan smart money masih cukup aktif di market ya tapi dari makinnya udah net cross terus dan sekarang koreksi mungkin bisa terjadi pada Bitcoin hari ini atau besok atau lanjut juga sampai dua hari lagi sampai weekend ya ya who knows teman-teman lalu kalau kita cek juga di time frame empat jam kemarin kita udah wanti-wanti juga posisinya sekarang jangan terlalu FOMO karena smart money ini udah mulai berkurang di market meskipun smart kemarin sempat membuat kenaikan ya volume perdagangan kemarin juga menguat di Bitcoin hanya saja ya Bitcoin udah naik cukup lama masa sih enggak ada koreksi kalau Bitcoin bakalan lanjut naik ya tentunya koreksi dulu dong jangan naik terus nanti kehabisan bensin tengah jalan kehabisan bensin dan kena dendam parah kalau kalau posisinya udah seperti sekarang sih saya masih watensi saya udah punya beberapa Bitcoin bukan Bitcoin terium sih beberapa terium dan ya saya hold tahu aku kemarin Bitcoin turun di Rp16.000 itu saya udah beli ya tapi belinya nyicil enggak dapat satu harga tapi ya lumayanlah efeknya mungkin di sarampi 17.000-an kalau kita pakai Bitcoin nya mungkin efeknya dapat di harga segitu ya so far so good lah buat saya kondisi seperti sekarang lebih kayak wait nc dulu saya lebih prefer buat mengkoreksi yang cukup ideal buat Bitcoin baru masuk kalau dalam kondisi seperti sekarang kecenderungannya masih sangat-sangat gamang masih sangat ambigu ya buat market menurut saya dan sometimes harganya masih bisa dibawa naik tapi sometimes juga tekanan seller juga keras karena kan Bitcoin ini udah naik tinggi jadi pastilah investor-investor yang udah cuan ya ngapain mereka hold lama-lama kita kan trading bukan mau tunjukin berapa persen keuntungan kita tapi kita trading ya cari-cari untung temen-temen jadi ya trader institusi mungkin sekarang udah pada taking profit ya fase distribusi barang jadi gitu menurut saya dalam kondisi ini Bitcoin berpeluang untuk koreksi dulu cari posisi koreksi wajar lah karena dia bergerak di dalam Ascending channel ini Ascending channel dan kalau teman-teman cek misalkan dia di Google pola dari Ascending channel itu biasanya at the end dia bakalan breakdown masalahnya kapan dia breakdown tentunya kita harus lihat dari kondisi marketnya kalau dalam posisi seperti ini mungkin saja dia malah koreksi turun lagi sampai kisaran Rp23.000 ya kalau di level Rp23.000 ini dia berhasil cukup kuat menahan Bitcoin ya Bitcoin ditahan di level ini mungkin masih bisa pullback naik lagi atau ya dipush untuk naik lagi kemudian dia pullback turun lagi kalau saya sih melihat itu jadi kalau Bitcoin nanti dibawa ke Rp25.000 ke Rp24.000 lagi ya teman-teman tidak perlu terlalu kaget lah kita masih berada dalam fase distribusi tampaknya ya dari beberapa indikator kita udah bilang jadi ya menjelang weekend ya slow aja sih jangan FOMO cari harga-harga murah kalau udah dapet harga murah jangan kebalik jangan takut kita coba akumulasi barang lah cicil lah teman-teman biar teman-teman nggak dapat harga yang dipucuk banget jadi gitu aja buat pembahasan Bitcoin so far so good menurut saya trend masih bakalan tetap naik tapi koreksi wajar masih cukup penting untuk kita lihat kedepannya jadi gitu aja semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre makasih seolah-seolah